Halo teman-teman ketemu lagi dengan Aladapurnor Cekorompis teman-teman tentunya ada dalam keadaan sehat kan selalu harus ya teman-teman saya lihat di televisi belum berakhir ya ini virus ini aduh teman-teman kita berdoa aja kepada Allah kepada Tuhan supaya Tuhan selalu beri kesehatan, kekuatan dan jaga lindungi kita semua ya dan kita harus kuat untuk menghadapi cobaan ini dan kita harus banyak makan oke dan teman-teman sini yuk kita bikin cemilan resep roti donat enak loh dari Aladapurnor Cekorompis dan teman-teman kalau teman-teman senang dengan channel ini harus di subscribe ya like dan reaksinya dan nonton ya videonya dan teman-teman jangan lupa aktifkan tanda gambar lonceng supaya teman-teman bisa tahu kalau ada video baru oke dan teman-teman tolong ya dibagikan bagi teman-teman yang lain supaya channel ini ke depan lebih mantap dan terima kasih banyak ya atas supportnya teman-teman semua dan jangan lupa tindis gambar ini jari ya dari eh dari apa ini ibu jari ya oke dan terima kasih ya halo kalau itu bisa ya 500 gram dan ini saya pakai gula 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 halus ya seperti ini 4 sendok makan dan ini telur 2 ya tapi teman-teman lihat ya saya sudah timen-temen telurnya seperti ini beratnya enggak merata ya ini lihat deh dan ini saya pakai garam 1.4 sendok teh ya harus ya kalau pakai garam dan ini saya pakai ini ragi 2 ya karena disini dia pakai cuaca enggak seperti negara tropis ya dan kalau dihitung gram 7 gram jadi 14 gram kalau 2 bungkus ini dan saya pakai kenari seperti ini kalau di netherland amandel dan saya pakai sukade sukade seperti ini tapi ada juga ya di alberhein tapi yang lain warna lain dan ini saya mau pakai rempoter ya tapi kalau teman-teman mau diganti dengan mentega blue band jangan margarin blue band saya tahu blue band bagus ya indonesia enak ini 3 sendok makan seperti ini ya oke dan ini saya pakai ini buat topping ya ini gula gula secukupnya dan air secukupnya dan 1 butir telur ya dan ini reserve udah ini aja bahannya simple teman-teman ini ya saya sudah ayah ya ini tepung harus diayah ya supaya jangan ada gerindil-gerindil kan dia lembut ya tapi tepung disini bersih dan saya mau taruh ini ragi dulu ya saya campur semua aja ya bahan baru saya mau mixer dan saya mau taruh ya ini dan saya mau taruh ini gula 1 2 3 4 dan saya aduk dulu ya dan saya mau taruh telur ya dan saya taruh garam juga oke dan saya mau masukkan juga ya ini rembuter dan saya mau masukkan ini susu saya cuma panaskan di microwave ya tapi mungkin kalau di negara Indonesia tidak perlu ya susu harus hangat ya 130 ml dan saya mau mixer ini sampai kalis tapi kalau teman-teman mau mixer tidak pakai mixer cuma campur sama tangan bisa juga ya tapi saya cari simple saja teman-teman saya tambah air sedikit kalau teman-teman memakai harus telur besar ya telurnya agak kecil ini jadi saya tambah air teman-teman lihat deh seperti ini teman-teman kalau teman-teman pakai telur kecil sebenarnya saya mesti pakai 3 telur ya jadi saya tambah air sedikit jadi kalau teman-teman mau coba resep ini harus pakai telur besar 2 kalau telur kecil seperti saya tadi itu harus 3 telur ya tapi kalau teman-teman mau mungkin cuma memakai telur 1 berarti dikali aja itu dia punya susu harus tambah ya mungkin kalau 1 telur saya belum coba ya tapi mungkin bisa tambah sekitar 160 mungkin ya dan seperti ini belum ya sedikit lagi belum kalis ya teman-teman lihat deh seperti ini ya ini sudah kalis dan ini saya mau kasih berdiam ya kira-kira mungkin ada 1 jam atau 40 menit kita lihat aja ya soalnya kalau di di negara tropis mungkin lebih cepat ya dan saya mau taruh ini ya minyak dan saya mau tutup dengan plastik atau kalau teman-teman tidak ada plastik bisa juga sama salpet ya supaya kita taruh minyak begini supaya di atas tidak kering ya oke teman-teman ini ya saya sudah kasih berdiam ini ada setengah jam teman-teman 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 selamat menikmati teman-teman seperti ini dan saya mau tutup lagi ya dan mungkin kita lihat aja ya sampai 10-20 menit ya teman-teman ini dia sudah seperti ini teman-teman ini saya mau cocok ya teman-teman sedikit aja itu saya enak bilang ya tuh air secukupnya dan gula juga secukupnya teman-teman ini saya olesnya dengan telur semuanya teman-teman kalau kita oles semua ya di pinggir terus di dalam juga seperti ini ya dan eh saya mau taruh ini suka deh ya sesuai selera teman-teman aja ya teman-teman teman-teman ini ya apa kun nari teman-teman selamat menikmati selamat menikmati teman-teman ini ya sudah seperti ini dan saya mau oven sekitar 20 atau 30 menit ini saya ada buka oven kalau oven listrik 180 dan kalau oven itu kita harus kasih panas dulu ya kira 10-20 menit baru kita mau oven ini tapi oven semua tidak sama ya jadi teman-teman lihat aja kalau sudah biasa kan kalau bakar roti DP atas sudah merah ya teman-teman lihat deh sudah selesai mantap kan tapi saya mau tunggu dingin sedikit ya baru mau potong teman-teman ini oke mantap saya mau potong ya teman-teman ini tadi saya ada oven 25 menit ya lihat satu kan lembut lembut dan saya mau icip ya icip-icip aja enak sekali kalau teman-teman mau tambah krentan boleh juga ya saya sudah lupa tulis enak loh mantap enak enak ya buat sembilan tapi kalau teman-teman mau suka manis bisa juga ya tambah satu sendok makan gula jangan terlalu banyak kalau dia terlalu manis adonan dia susah mau naik ya keras enak sekali loh teman-teman rasanya seperti cake teman-teman terima kasih banyak ya aduh mantap loh enak sekali teman-teman harus cobainnya resepnya enak loh buat apa ramadhan ya buat buka puasa makan ini mantap terima kasih banyak ya semua teman-teman yang sudah nonton videonya bagi teman-teman semua yang sudah subscribe terima kasih banyak ya thank you either in netherland sampai ketemu lagi di resep yang lain bye bye